Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-qayimin al-qahirin ajma'in Qala sallallahu wa ta'ala fi kibabihi al-qayim Wa hu ashabhi al-qayimin A'udhi billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram Inal masjidil aqsal Lahi barana hawlahu Linuryahu min ayatina Innahu huwassamihul basir Wa qala fi ayatin muhra Ya ayyuhal ladhina amanu Anfusakum wa ahlikum Aran wakuduhan nasu al-hijara Alayha malaikatun ghaladun shidatun Adik-adik anak-anak Assalamualaikum Siapa diantara anak-anak yang Sudah sarapan Sudah sarapan semua ini Ada yang sudah ada yang belum Siapa diantara anak-anak yang sudah selesai ikro nya Alhamdulillah Ikro berapa Yang buah Yang sudah Ini kiroati berarti Yang buah Siapa yang sudah Membaca al-quran Sudah juz berapa Ya Ini Yang sudah Hatang al-quran Ada atau belum 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 ada yang hatang quran ya Baik Yang kami hormati Ketua yayasan Tarbi Tarbi Yaturwildan Ibu dokter anda Neneng restu Dewi Nurlayla Yang kami hormati Kepala Madrasah Atau Ibu Kepala Madrasah MW Al-Misbah Ibu Windy Sarjana Ekonomi Ada beliau Alhamdulillah Juga Ibu-ibu Emak-emak yang setia Di bawah pohon Mudah-mudahan Emak-emak semuanya Sehat Walafiat Ibu-ibu yang hadir disini Mendampingi putra putrinya Mudah-mudahan Selalu dalam Keadaan Sehat Walafiat Ibu-ibu Yang mendampingi putra putrinya Mudah-mudahan Selalu dalam Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu Yang semuanya hadir Tempat ini Mudah-mudahan Jangan lupa Hari Rabu Minggu depan Menuju ke TPS Masih-masih Untuk Nyoblos Sesuai dengan Keputusan hati Nurani Pesan saya Dalam acara Pista Demokrasi Minggu depan Untuk Melibatkan Allah Sebelum Menuju TPS Sebelum masuk Ke TPS Membaca Bismillahirrahmanirrahim Karena Yang akan kita Berikan Suara kita Ini sangat Menentukan Kehidupan Bangsa kita Terlebih lagi Sekarang Suasana Satu minggu Sebelum Tanggal 14 ini Di berbagai Media Di berbagai Tempat Sangat Memanas Diskusinya Oleh karenanya Kita harus Betul-betul Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Selalu dalam Keadaan Aman Adil Makmur Tanpa Halakan Suatu Apapun Tanpa Kudaan Dan Tanpa Kerusuan Karena Karena Kalau peran Seperti Israel Palestina Itu Sudah Pasti Mengerikan Ini Anak-anak Menggunakan Kostum Palestina Ini Sangat Menarik Kita Mendoakan Acara Yang akan Dilaksanakan Secara Nasional Minggu Depan Mudah-mudahan Berjalan Dengan Lancar Tanpa Ada Kerusuan Tanpa Ada Huluhara Karena Mari Kita Berdoa Untuk Kita Semuanya Anak Cucu Menantu Kita Semuanya Kita Doakan Mudah-mudahan Mereka Semuanya Dalam Keadaan Sehat Tanpa Halangan Suatu Apapun Dan Mari Baca Surat Al-Fatihah Ibu-ibu Yang Macar Di MI Al-Misbah Ini Senantiasa Dalam Ridhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mari Kita Baca Surat Al-Fatihah Mudah-mudahan Doa Kita Dikaburkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hadih Nia Wa'ala Kuli Niatin Saliha Wa'ilah Khadratin Nabi Mustafa Rasul Al-Fatihah 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 Amin Adik-adik Siapa yang tahu Tentang Israq Mi'raj Apa Israq itu Perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksu Masjidil Haram Itu Adanya Di Serpong Betul Salah ya Masjidil Haram Ada di mana Masjidil Haram Ada Di Maka Al-Fatihah Bukan Diserpong Kalau yang Di depan Ini Masjid Apa Namanya Masjid Apa Masjid Agung Al-Fatihah Kalau Rasulullah Sallallahu Assalam Menjalani Atau Mengalami Israq Mi'raj Israq Israq Perjalanan Malam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksu Masjidil Haram Adanya Di Makkah Al-Mukar Roma Betul ya Kalau Masjidil Aksu Ada di mana Palestina Sekarang Banyak orang Meninggal Betul Lebih Dari 26.000 Meninggal Anak Anak Kecil Seperti ini Meninggal Ada yang Putus Kupingnya Ada yang Pecah Matanya Ada yang Putus Lehernya Masjidil Kejam Kejam Sekali Israq 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 Ganteng 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 Putih Putih Ya Pada Meninggal Gara 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 Ada Buop Bukan Nukleer Buop Ada Rukid Jadi Yang Disebutkan Israq Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksu Adalah Perjalanan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Perjalanan Itu Perjalanan Yang Tidak Bisa Dialami Oleh Orang Lain Itu Kendaraan Rasulullah Namanya Apa Burok Burok Itu Seperti Apa Apa Dia Ada Mesin Apa Dia Punya Sayang Itu Seperti Kuda 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 Bukan Maksudnya Tidak Sebesar Kuda Tidak Sekecil Kuda Yang Namanya Burok Itu Tidak Sebesar Kuda Tetapi Tidak Kecil Seperti Kuda Di antara Kuda Dan Kuda Di Kita Ini Di Indonesia Ada Kuda Betul Ada Kuda Kan Tapi Tidak Ada Kuda Tidak Ada Yang Ada Di Kita Ini Adalah Kuda Jadi Kalau Begitu Kuda Kecil Ada Kuda Kuda Kecil Tetapi Cukupnya Luar Biasa Karena Dia Punya Sayap Mirip Pesawat Terbang Gitu Ya Jadi Cepatnya Luar Biasa Rasulullah Naik Itu Dari Makah Ke Mana Masjidil Aksah Yang Ada Di Yerusalem Juaranya Jauh Tetapi Cepat Waktunya Gitu Ya Dan Apa Yang Dialami Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Setelah Sampai Di Masjidil Aksong Masjidil Aksong Sekarang Ada Masjidil Masjidil Harum Sekarang Ada Siapa Yang Pengen Kesana Itu Barang Siapa Yang Sholat Di Masjidil Harum Satu Rokaat Sama Dengan Seratus Rokaat Bahkan Disebutkan Sama Dengan Seratus Ribu Rokaat Karena Masjidnya Penuh Dengan Keberkahan Yang Namanya Masjidil Harum Masjidil Harum Itu Ada Dimana Di Makkah Al-Makar Rumah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Lahir Juga Di Kota Makkah Siapa Yang Pernah Haji Ibu Masjidil Yang Kalau Di Antara Yang Suka Ada Guncakan Besar Naik Pesawat Kalau Guncakan Ini Bisa Takut Bisa Stress Kalau Ada Guncakan Besar Dalam Pesawat Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Diperjalankan Oleh Allah Dari Masjidil Harum Ke Masjidil Aksa Lalu Oleh Allah Diangkat Ini Rasulullah Diantar Oleh Dua Orang Malaikat Siapa Itu Itu Ada Solawat Tapi Solawat Adik Adik Pernah Mendengar Apa Enggak Jangan Jangan Enggak Solawat Zaman Puno Jadi Ada Solawat Yang Menceritakan Mengenai Mi'rod Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Diantar Oleh Dua Orang Malaikat Siapa Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Gitu Itu Rasulullah Diantar Begitu Sampai Masjidil Aksa Lalu Dinaikan Ke Langit Pertama Di Langit Pertama Rasulullah Bertemu Nabi Nabi Yang Sudah Lama Meninggal Tetapi Apakah Ya ini Ketemu Rasulullah Bertemu Dengan Pertama-tama Nabi Idris Atau Pertama Nabi Adam Ya Lalu Di Langit Berikutnya Ketemu Nabi Idris Di Langit Langit Berikutnya Ketemu Nabi Isa Di Langit Berikutnya Ketemu Nabi Ilyas Dan Termasuk Ketemu Di Langit Yang Dekat Betul Makhmur Rasulullah Ketemu Orang Yang Kiri Rasulullah Ketemu Orang Yang Wajahnya Persis Dengan Rasulullah Bentuk Fisiknya Juga Tingginya Besarnya Sama Dengan Rasulullah Rasulullah Bertanya Pada Malaikat Jibril Ini Siapa Yang Mirip Saya Ini Rasulullah Bertanya Pada Malaikat Jibril Ini Yang Mirip Anda Ini Rasulullah Adalah Nabi Allah Ibrahim Jadi Nabi Muhammad Alayhi Sallam Itu Mirip Dengan Nabi Ibrahim Karena Dalam Solat Kita Selalu Menyebut Nama Nabi Ibrahim Betul Kan Gimana Menyebutnya Kita Baca Bersama Kama Sallai Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Kama Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Ya Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Ini Di Ulang Ulang Nama Nabi Muhammad Dan Nama Nabi Ibrahim Karena Rasulullah Kaget Begitu Kita Nabi Ibrahim Dan Kemudian Naik Satu Lagi Nabi Muhammad Bertemu Dengan Nabi Musa Siapa Nabi Musa Punya Mu'jizat Mu'jizat Apa Si Liu Punya Pungkat Ya Itu siapa Yang punya tingkat Nabi Allah Musa Itu Pungkatnya Pernah Buat Gembuk Atau Memukul Laut Kemudian Airnya Tersibak Ada Jalan Menuju Kejarapan Yang Sebelah Sana Itu Mu'jizat Nabi Nabi Musa Kalau Nabi Yudlo Ibrahim Siapa Yang Tahu Apa Mu'jizat Nabi Yudlo Ibrahim Mu'jizat Nabi Tiga Memang Dibakar Dibakar Dalam Api Beliau Tidak Dibakar Malah Beliau Bisa Memerintahkan Api Dalam Al-Quran Dikatakan Allah Berfirman Kepada Api Mulya Naru Kuni Bargawu Wasala Manala Ibrahim Wahai Api Jadilah Kamu Digit Ya Dan Menyelamatkan Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dibakar Justru Malah Kediginan Coba Kalau Anda Dipakar Kalau Anda Kena Api Nginjek Rokok Sakit Kek Kena Kore Itu Bisa Kepanasan Inilah Jadi Kita Diberitahu Oleh Para Ahli Sejarah Terkait Dengan Berjalan Meroc Rasulullah Sallallahu Sallam Bertemu Dengan Nabi Nabi Yang Sejahulu Artinya Berarti Nabi Muhammad Berjalan Ke masa Lalu Tetapi Nabi Muhammad Juga Dalam Istiwa Meroc Itu Bertemu Di Suasana Surga Suasana Neraka Ada Orang Yang Terlihat Lidahnya Panjang Lidah Yang Panjang Lalu Digunting Sendiri Lidah Yang Panjang Digunting Sendiri Itu Nabi Muhammad Betul Takut Dan Bertanya Ini Apa Berangan Orang Yang Seperti Ini Ternyata Orang Yang Suka Ngomongin Orang Suka Berhibah Suka Jelen Jelen Orang Oleh Katanya Kita Dalam Kehidupan Ini Tidak Boleh Ngomongin Kejerekan Orang Harus Dilatih Lidah Kita Harus Ngomong Yang Baik-baik Saja Ngomong Yang Ada Aturan Yang Sampai Menyampaikan Kalimat-kalimat Yang Membawa Fitnah Itu Namanya Biba Orang Nabi Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adi Sallallahu Assalam Melihat Suasalah Yang Banyak Sekali Ya Di antaranya Orang Yang Tadi Ya Ada Juga Orang Yang Dalam Peristiwa Yang Luar Biasalah Pokoknya Ya Nabi Muhammad Dalam Suasalah Peristiwa Mekros Ini Mengalami Berbagai Beristirwa Yang Intinya Nabi Muhammad Ripagil Allah Tetapi Tetapi Kalau Kita Kita Kepingin Dipanggil Allah Siapa Yang Kepingin Dipanggil Allah Kalau Dipanggil Allah Berarti Meninggal Kalau Manusia Sekarang Dipanggil Allah Berarti Meninggal Padahal Masih Kecil Jangan Dulu Jangan Masih Kecil Yang Ibu Jangan Dulu Jadi Kalau Dipanggil Allah Untuk Saat Ini Itu Meninggal Tapi Nabi Muhammad Dipanggil Allah Untuk Menerima Waktu Atau Untuk Menerima Perintah Wajiban Sholat Lima Waktu Sholat Lima Waktu Itu Apa Saja Itu Yang Pas Sesuai Dengan Nama Islam Berarti Apa Isa Suku Luhur Asal Makhrib Isa Berapa Ruka Suku Berapa Ruka Luhur Berapa Ruka Asal Berapa Ruka Mahrib Itu Jangan Sampai Ditinggal Jangan Sampai Meninggalkan Sholat Walaupun Kita Sejauh Asing Asing Main HP Betul Nggak Kita Kalau Tidak Sekolah Selalu Bersama HP Betul Nggak Kadang HPnya Mama Kita Pegang Kadang HP Papa Kita Pegang Betul Ya Walaupun Kita Sedang Main Game Walaupun Kita Sedang Lihat Youtube Walaupun Kita Sedang Asing Main Kalau Saatnya Sholat Asal Harus Sholat Asal Padahal Sholat Asal Mestinya Jam 4 Tapi Dia Setengah 6 Baru Sholat Betul Karena Asing Asing Main Ini Sholat Harus Selalu Dijaga Jangan Sampai Kita Meninggalkan Sholat Barang Siapa Yang Pernah Meninggalkan Sholat Sekali Maka Kemudian Dia Akan Terus Dihijati Rasa Malas Jadi Harus Dipaksa Kita Senantiasa Menjaga Sholat Trimah Waktu Karena Sholat Trimah Waktu Itu Kalau Sampai Kita Tinggal Itu Bahaya Kenapa Karena Nanti Kita Akan Masuk Dalam Neraka Sakor Ada Neraka Namanya Neraka Sakor Yaitu Untuk Orang Orang Yang Tidak Pernah Sholat Adakah Orang Yang Mereka Sholat Adakah Orang Islam Tidak Sholat Jangan Sampai Adik Adik Anak Menjadi Orang Yang Islam Tapi Tidak Sholat Islam Harus Sholat Lima Waktu Lima Waktu Syukur Syukur Nanti Kalau Sudah Terlatih Dengan Baik Menjalankannya Dengan Jamaah Coba Siapa Yang Kalau Sholat Mahrib Berjamaah Siapa Yang Sholat Mahrib Berjamaah Di Mahjid Mana Siapa Siapa Yang Siapa Yang Isah Di Masjid Berjamaah Iya Sekarang Pasti gak ada yang tunjuk jari Siapa yang Sholat subuhnya berjamaah Di mesin Bener gak Bener gak Sama siapa Sendiri Udah bangun Jam lima udah bangun Bagus Itu nanti Orang yang rajin sholat subuh Berjamaah Siapa namanya Yang katanya sholat subuh berjamaah Siapa namanya Rizki Rizki Insya Allah jadi Anak yang sukses Amin Kalau sholat subuh berjamaah di mesin Dijamin Menjadi orang yang pasti Sukses Amin Karena Rasulullah selalu berdoakan Allah Ya Allah berikanlah keberkahan Bagi umatku Di waktu awal mereka Di waktu pagi mereka Selain Rizki Siapa yang Sholat subuhnya berjamaah di mesin Tidak ada Kita cek lagi Rizki Ayo Rizki Ayo Rizki Kelas berapa Kelas 6 Rumah kamu mana Rumah kamu Dekan sekolah ini Dekan atau jauh Di masjid tempat kamus Surat subuh jamaah ada berapa baris Ada 4 baris Masjidnya gede Masjidnya gede Apapun apa kecil Sedangkan Itu kalau ada Masjid besar Jamaahnya Membeludak Seperti Jumatan Padahal Sholat subuh Itu nanti Dijamin Orang-orang Yahudi Akan takut Dengan orang Islam Orang Yahudi Takut dengan orang Islam Karena sudah Memenuhi masjid Jamaah Penuh Dalam sholat subuh Yang ada Tidak begitu Yang masjid Banyak sekali Masjid Yang kosong Yang penuh Nyamunya Orangnya Tidak ada ke mesin Ini Manusia-manusia Yang rajin Sholat subuh Berjamaah Insya Allah Dijamin Menjadi orang-orang Yang hidup Ya Anak-anak Pengen hidup Enaknya Anak-anak Pengen sukses Atau tidak Kalau ingin Rajin-rajin Lah sholat Apalagi Sholat subuh Berjamaah Dan kalau tidak Berjamaah Yang penting Sholat Sebelum Berangkat sekolah Ya Walaupun Tidakkan kesiangan Tetap sholat Ya Kemudian Duhurnya Jangan ditinggal Pasarnya Jangan ditinggal Terus Jalatkan Sholat Lima waktu Agar Hidupnya Menjadi Langusia Yang berguna Langusia yang berguna Bagi masyarakat Kalau kita Selalu Menjaga Sholat Lima waktu Kita Ya Mudah-mudahan Sekali lagi Doa kita Untuk bangsa Yang kita cintai ini Senantiasa Dalam Akhir-mudahan Akhir-mudahan ini Ada gejala-gejala Yang Mengarah Pada Pembina 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 Kita Adik-adik Tampaknya Ini saja Yang bisa disampaikan Mengingat Antara yang mendengar Dan yang mendengarkan Antara yang mendengar Dan yang tidak mendengarkan Lebih jauh Yang tidak mendengarkan Karena memang Suasananya Tadi sudah Bercapai Habis luba-luba Mudah-mudahan Nanti Lombanya Ada Dapet Piala Ini Piala Dipajang Lomba Pada Ada Ini Nanti Nanti Akan Dihubungkan Hadiahnya Piala Hadiahnya Selain Piala Juga Ada Uang Tuna Mudah-mudahan Nanti Yang Berperistasi Akan Mendapatkan Juara Mari Kita Akhiri Dengan Sama-sama Membaca Surat Al-Asri Bismillah 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 Terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang terkenal Silahkan Ibu-Ibu Lanjutkan Belanjanya Ini ada Stun Masem-masem ya Ada Buntil Ada berbagai Stun Kue-kue Dan berbagai Makanan Mudah-mudahan Semuanya Sehat Adi-Adi Mudah-mudahan Sukses Pesan Terakhir Tolong Jangan Sampai Kalian Tidak Meneruskan Sekolah Dari MI Nanti Ke MTS Atau SMP Setelah SMP Ke SMA Atau Aliyah Setelah Aliyah Bulian S1 S2 Dan S3 Mudah-mudahan Kalian Semuanya Sukses Dalam Menempuh Dunia Pendidikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh